Intro Belasan orang yang tergabung dalam Soulmate Solidaritas Manusia Merdeka melakukan aksi untuk menuntut kedutaan Rusia membebaskan dua personil band Kusi Riot Kusi Riot adalah band beraliran pang Rusia yang ditangkap di sebuah gereja karena meneriakan suara hati mereka dan rakyat Rusia yang menentang rezim otoriter Presiden Rusia Vladimir Putin Kegiatan yang berlangsung pada Rabu Siang 12 September 2012 ini bermula dari Taman Tosari, Jakarta Pusat hingga ke kedutaan besar Rusia, Kuningan Aksi ini sempat menuai konflik antara Soulmate dengan pihak keamanan dikarenakan tidak ada izin memberitahuan dan akan melakukan aksi sebelumnya Aksi yang dilakukan berupa penampilan karton serta menuliskan pesan bertema kebebasan berekspresi pada dinding dan jalan raya Bagaimana pendapat komunitas PANG akan kebebasan berekspresi kelompok LGBT? Itu juga bebasan oleh kaum-kaum gender lainnya ya seperti perempuan, wanita, ketika tidak ingin melakukan apapun kalau menurut aku sendiri sih kita mau berbicara ke transgender lebih berbicara tentang kesetaraan mungkin ya kalau kami dari komunitas PANG itu berbicara kesetaraan alat tangga kesetaraan dari kami sendiri menilai bahwa tidak laki, tidak perempuan itu semuanya sama ketika dia ingin berbuat apa selama dia tidak menghendalikan orang lain entah itu dari bentuk seksual atau apa itu sah-sah aja apakah itu bisa merugikan pemerintahan atau merugikan negara itu menurut kami bukan satu hal yang penting Tidak hanya menyuarakan hak berekspresi Solmet juga menuntut Presiden SBY memberikan tekanan kepada pemerintah Rusia untuk membebaskan pusi raya serta memberikan ruang kebebasan dan menghapuskan tindakan represif yang terjadi di negara ini Salam Keberagaman yang menyangkut bertentangan dengan pemerintah itu sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati